Al-Furqam TV, Saluran Pendidikan, Da'wah, dan Inspirasi Islam Tiga, monggok Ustaz Bisa dimulai Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umuri dunia wa deen Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Lama ba'du Ma'ashra al-Muslimin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muliakan dan berkahi dimanapun tempatnya dan waktunya Alhamdulillah Di pagi hari ini Menjelang siang Rasulullah wa ta'ala Memudahkan kita Untuk Belajar Bahasa Arab Yang mana Bahasa Arab inilah bahasa yang paling mudah dipahami Bahasa Al-Quran Bahasa orang-orang Islam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa innahu latanzilu rabbil alamin Bahasa Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Nazala bihiruhul amin Melewat Berantara dengan Al-Amin Al-Ruhul Amin Yaitu Malaikat Jibril Al-Qalbika litakuna minal munzirin Padamu ya Muhammad Agar kalian bisa Berda'wah kepada orang-orang yang di sekitarnya Bilisanin Arabiin Mubin Dengan bahasa Arab yang mudah Syihah Sa'li Rahimahullah wa ta'ala Menaksirkan Bilisanin Arabiin Mubin Wahuwa afdalul al-sinah Bahasa yang paling afdal Bahasa yang paling mulia Bilugwati min ha'isu min mu'aylayhin Dengan bahasa Yang diutus Itu bahasa Arab Wa basharu na'watuhum aslan Kemudian berda'wah dengan Memakai bahasa Arab Al-lisani al-baylini al-wadih Dengan lisan Yang jelas Yang mudah dipahami Wa'asa al-muslimin Di siang Ini insya Allah kita akan Menjelaskan sedikit Sisa-sisa kemarin Itu pelajaran ke-10 Di haraman 58 Kita akan baca dulu Nomor 5 Adif Al-asma'a al-adiyah 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 Itu adalah Dimudhafallah Idhafah Dengan Nama-nama ini di bawah ini Ilal Al-mutakallim Dengan domir Mutakallim Domir yang Diajak bicara Eh domir yang berbicara Al-mukhatab Yang diajak bicara Wal-gho'ib Domir yang Gho'ib Wal-gho'ibah Dan Gho'ibah Yang dijelaskan Di contoh ini Apa contohnya disini adalah Kolamun Kolamun Ada kolamun Ini polpet bu Ini polpen Haga kolamun Ini polpen Haga kolamun Ini polpen Dia laki-laki Haga kolamun Ini polpen Dia Satu orang Perempuan Beli domirnya Ditambah Dengan domir Anak Kemudian domir Antah Kemudian domir Guah Dan Hiya Kemudian disini Di bawah Di bawahnya Kitabun Maka kita Gunakan Atau kita Kerjakan Seperti yang di atas Haga kitab Ya Sambai dengan Ya Al-mukhatakal Kitab Kitab saya Ada kita buka Dan ini Polpen kamu Dan ini Kitab kamu Ada kolamun Ini Kitab Kamu Ada kolamun Ini kitabnya Dia Laki-laki Ada Kita buku Ada kita buka Ini Kitab Dia Satu orang Berbuat Sama ya Jadi kolamun Sudah kita bahas Kitabun Dua kita sudah bahas Seri Seri Ini Ini Ranjangku Ada Seri Ruka Ini Ranjangmu Itu Laki-laki Kemudian Ada Seri Ruka Ini Ranjangmu Jadi Ranjangnya Dia Satu orang Laki-laki Kemudian Ada Seri Ruka Ini Ranjangnya Dia Perempuan Atau orang Nah Jadi insyaallah Pada depan Kita akan Murja Ketika Bulan-bulan kemarin Ada Murja Yang Yang bisa Menjawab Benar Insyaallah Kementerian Hadiah Dari Anak sendiri Kemudian Ismun Ismun Nama Ada Ismi Ini Namaku Ini Namaku Ada Ismuka Ini Namanya Dia Namaku Laki-laki Ada Ismu Ini Nama Dia Satu Orang Laki-laki Ada Ismu Ini Nama Dia Satu Orang Perbuan Baik Mindil Mindil Adalah Sabu tangan Dan ini Sudah kita bahas Di pelajaran Awal-awal Pelajaran Awal-awal Sapu tangan Sapu tangan Sapu tangan Ya Ada Mindili Ini Sapu tangan Aslinya Ada Mindilun Ini Sapu tangan Tapi kalau Dini Sepatkan Kepada Saya Menjadi Hada Mindili Kemudian Hada Mindiluka Mindiluka Ini Sapu tangan Satu Orang Laki-laki Hada Mindilu Ini Adalah Sapu tangan Dia Orang Laki-laki Hada Mindilu Ini Adalah Ini Adalah Sapu tangan Dia Satu Orang Perbuan Gitu ya Sama Kita Semua isim Insya Allah Bisa Dihitukan Kemudian Ibnun Ini Anak Nah Kalau Bisa Beritahu Bahwasannya Ini Anak Saya Berarti Apa Hada Ibnni Kalau Dilansunkan Banyanya Adalah Hada Beni Ini Adalah Anak Karena Ibnun Alif Alif Wafal Ini kan Kalau Dia Dibaca Di awal Kalimat Maka Dibaca Nanti kan Dia terletak Di tengah-tengah Maka Dia tidak Dibaca Ya Itu Hada 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 Benu Hada Hada Beni Ini Anak Kalau Misalnya Ini Anak Maka Hada Benuka Hada Benuka Kemudian Hada Benuhu Ini Anak Dia Orang Lagi-lagi Hada 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 Benu Hada Ini Anak Dia Seorang Perempuan Lagi Kemudian Sejaratun Ya Sejaratun Mobil Tadi Semuanya Pakai Hada Sekarang Pakai Hadihi Karena Sejaratun Adalah Muannas Sejaratun Adalah Muannas Pakai Lagi-lagi Menjadi Apa Hada Sejaratun Ini Adalah Mobil Ini Adalah Mobil Kemudian Hada Sejaratun Ini Mobil Aslinya Hada Sejaratun Ini Mobil Tapi Ditambah Dengan Penisbatan Kepada Dia Atau Pengilip Ya Orang Maka Tinggal Ditambah Dengan Komir Tinggal Ditambah Dengan Komir Hadihi Sayyaratu Ini Mobil Hadihi Sayyaratu Ini Mobil Dia Seorang Laki-laki Hadihi Sayyaratu Ini Mobil Dia Seorang Kurbuan Nah Miftahun Miftahun Ini Laki-laki Pasti Hadha Nah Atau Pusekar Pasti Hadha Kemudian Kita Persiskan Seperti Ekalamun Kita Kerjakan Dan Tambahin Dengan Hadha Kemudian Tomir Menjadi Hadha Miftahhi Hadha Miftahhi Ini Adalah Pol Pen Ini Adalah Kunci Miftahun Adalah Kunci Ini Adalah Kunci Kemudian Setelahnya Adalah Hadha Miftahuhu Ini Hadha Miftahuhu Ini Adalah Kunci Kamu Seorang Laki-laki Kemudian Setelahnya Hadha Miftahuhu Ini Adalah Kunci Dia Seorang Laki-laki Nah Kemudian Setelahnya Yang terakhir Adalah Hadha Miftahuhu Ini Kunci Pilih Seorang Perempuan Seorang Seorang Perempuan Yadun Yadun Mari kita bahas Maksudnya Yadun Adalah Mu'annas Karena Walaupun Setelah Tanda Tak Merbutah Tapi Yadun Adalah Dua Angkota Badan Yang Double Angkota Badan Yang Double Setiap Yang Double Badan Yang Double Maka Penanggannya Mu'annas Seperti Yadun Kemudian Rizilun Yadun Nah itu Itu semuanya Mu'annas Sebenarnya Pakainya apa Hadi Bukan Hadi Pakai Hadi Disini Sudah dibahas Di pelajar-pelajaran Di awal-awal Tapi kalau misalnya Belum tahu Maka Boleh Boleh Dicek lagi Pembahasan Pembahasan Di awal-awal Nah Yadun Berarti Kalau kita Sambungkan Dengan Hadah Dan Maka Menjadi Hadihi Yadi Inilah Tanganku Hadihi Yadun Ini Tanganmu Hadah Yadun Ini Tangan Hadihi Yadun Ini Tangan Dia Orang Laki-laki Hadihi Dia Duhai Ini Adalah Tangan Seorang Peruk Nomor 6 Kita Lanjutkan Pembahasan Yang penting Juga Bagi Kita Orang-orang Dibuat ilmi Yang Belajar Bahasa Arab Yaitu Kita Bahas Ikhra Bacalah Li Kemudian Lakah Lahu Dan Laha Li Dalam Milikku Atau Saya Punya Lakah Milikmu Atau Dia Yang Punya Atau Kamu Yang Punya Lahu Miliknya Atau Dia Yang Punya Laha Sama Bedanya Lahu Untuk Laki-laki Kalau Laha Untuk Perempuan Nah Kemudian Kita Bahas Pada Pertumat Pertumat Lahu Bahwasanya Li Lakah Lahu Laha Itu Kita Memiliki Benda Yang Berakal Ya Benda Berakal Hanya Manusia Nam Contoh Disini Li Uftun Wahidatun Li Uftun Wahidatun Saya Punya Saudari Saya Memiliki Saudari Satu Orang Satu Orang Saudari Bermu Bermu Kalau Kita Misalnya Memakai Indah Indih Uftun Wahidatun Itu Salah Ya Salah Kalau Indah Itu Apabila Tidak Berakal Misalnya Dungkoh Indih Siyaratun Wahidatun Indih Darojatun Wahidatun Ya Saya Punya Mobil Satu Dia Punya Sepeda Motor Satu Indih Baitun Wahidun Saya Punya Rumah Satu Itu Baru Indih Daloi Pakai Lang Itu Khusus Yang Berakal Berdua Apakah Kau Punya Saudara La 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 Mali Akun Saya Tidak Punya Saudara Laki Laki Perempuan Misalnya Anaka Uftun La Mali 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 Tidak Punya Dari Perempuan Ya Seperti itu Maka Lila Kalahulah Itu Khusus Buat Yang Berakal Berakal Berlain Kalau Misalnya Ada Orang Aindaka Akun Itu Salah Aindaka Akun Itu Salah Tanya Anda Salah Apalagi Jawabannya Indih Akun Wahidun Misalnya La Indih Akun Itu Salah Ya Yang Benar Adalah Alaka Akun Alaka Uftun Apakah Kamu Punya Saudara Laki Laki Atau Punya Saudara Saudari Perempuan Itu Benar Kalau Indah Misalnya Aindaka Sayyaratun Apakah Kamu Punya Mobil Aindaka Darrojatun Apakah Kamu Punya Sepeda Motor Aindaka Baitun Itu Baru Benar Kalau Kalau 6 Maka Jawabannya 6 Indih Darrojatun Indih Sayyaratun Indih Baitun Kalau Tidak Cukup Ditambah Dengan Ma La Kemudian Ma Indih Sayyaratun Ma Indih Darrojatun Dan Sebagainya Nomor Tiga Sudaraku Sudaraku Sudariku Punya Satu Anak Kecil Satu Anak Kecil Bukti Saudaraku Perempuan Laha Dia Punya Tiflun Anak Kecil Sogirun Yang Kecil Sudah Anak Kecil Kalau Sogir Sudah Masih Kecil Mungkin Bayi Kalau Biasanya Ada Orang Maka Itu Salah Ya Maka Itu Salah Maka Itu Salah Kemudian Nomor Empat Zami Lahu Akhun Waukhtun Saudariku Dia Punya Akhun Saudara Zami Temanku Dia Mempunyai Dia Miliki Akhun Waukhtun Saudara Laki-laki Satu Orang Dan Saudari Perempuan Satu Orang Kemudian Di bawahnya Lagi Nampul Kita Berkata Indi Kitabun Jadi Selain Bahas Bawahnya Indi Itu Setelahnya Adalah Dia Haus Yang Tidak Berakal Namun Kemudian Yang lain Sebagainya Ini Berakal Misalnya Indi Kitabun Indah Kitabun Apakah Kamu punya Kitab Nam Indi Kita Pun Saya punya Kitab Misalnya Ada orang Yang bertanya Apakah Kamu Punya Uang Bahasa Arab Nukud Nukud Banyak Saudara Saudara Seterang Laki Laki Saudara Laki Laki Seterang Dan Tidak Boleh Kita Bilang Indi Akun Kita Bahas Indi Itu Buat Yang Berakal Bukan Bukan Untuk Yang Berakal Kalau Berakal Salah Apabila Kita Ngomong Yang Berakal Tukuk Pakai Li Li Akun Laka Laka Akun Li Uhtun Laka Uhtun Dan Sebagainya Kemudian Terakhir Ma'ah Khora Jah Hamidun Ma'ah Khalidin Ma'ah Ini Bersamaan Ya Bersamaan Berbeda Dengan Indah Ya Berbeda Dengan Indah Misalnya Yang Kemarin Kita Bahas Bahas Al-Mu'allimu Indal Mudiri Bulu Itu Dimudir Kalau Indah Di Suatu Tempat Yang Khusus Kalau Ma'ah Maka Dia Bersama Dimanapun Dia Tempatnya Dimanapun Dia Apa Namanya Keluar Atau Pergi Kemudian Yang Berdua Zahab Tabibu Ma'al Muhandisi Tabib Sudah Kita Bahas Dahab Tabib Setelah Pergi Dokter Setelah Pergi Ma'al Muhandisi Bersama Dengan Insinyur Arsitek Kemudian Jalasal Mudarrisu Ma'al Mudiri Jalasal Mudarrisu Ma'al Mudiri Seorang Guru Duduk Bersama Mudir Duduknya Persampingan Duduk Bersama Ma'ah Tapi Kalau Bersanya Ma'al Dikian Dengan Indah Jalasal Mudir Bu'indal Mudiri Bersanya Adalah Guru Berhadapan Dengan Mudir Berbeda Ya Apa Namanya Penggunaan Ma'al Dan Indah Itu Hampir Tapi Berbeda Maknanya Berbeda Maknanya Nomor Empat Siapa Bersamamu Yang Bersamamu Siapa Ya Ali Jawabannya Ma'i Zamili Ma'i Zamili Bersamaku Temanku Merima Aminatun Ma'aha Zawjuha Aminatun Ma'aha Zawjuha Aminatun Bersama Suaminya Nomor Enam Khawaja Ami Minal Bayti Man Khawaja Ma'ahu Khawaja Ma'ahu Ammi Khawaja Sebenarnya Tahu Keluar Bapakku Keluar Dari rumah Ya Alhamdulillah Men Khawaja Ma'ahu Tapi Siapa Yang Bersama Dengan Dia Siapa Yang Keluar Bersama Dengan Dia Siapa Yang Bersama Dengan Dia Khawaja Ma'ahu Ami Pamannya Pamanku Pamanku Apa Baitun Bila Ditambai Dengan K Baitun K Atau Antah Baitun Ditambah Dengan Hua Dimutufkan Dengan Hua Menjadi Baitun Dimutufkan Dengan Hia Menjadi Baitun Dibutufkan Dengan Apa Namanya Anak Menjadi Baitun Berbeda Dengan Abun Sama Akhun Berbeda Dengan Abun Sama Akhun Dan Abun Sama Akhun Ini Sudah Kita Belajari Bahwasanya Termasuk Asma'ul Khamsah Lima Nama-nama Yang Lima Nama-nama Asma'ul Khamsah Dan insyaAllah Kita akan bahas sendiri Di Pelajaran Demannya Tentang Asma'ul Khamsah Lima Nama-nama Lima Isim Lima Hikusus Hanya Lima Saja Termasuk Di Dalamnya Adalah Abun Sama Akhun Kemudian Abun Kalau ditambah Dengan Anta Menjadi Abu Sama'ul Dengan Uwa Menjadi Abu Sama'ul Dengan Hiyah Menjadi Abu Sama'ul Dengan Ana Menjadi Abi Abi Jadi InsyaAllah Sudah Faham Sama'ul Dengan Akhun Sama'ul Dengan Anta Akhun Sama'ul Dengan Menjadi Akhun Tetapi Dengan Hiyah Menjadi Akhun Tetapi Dengan Ana Menjadi Akhi Contohnya Di bawah Ini Abi Wa Umi Fil Baiti Bapakku Dari buku Di rumah Aina Abu Kayah Hamid Dha Bail Suh Aina Abu Kayah Hamid Dimana Bapak Bapak Mujer Hamid Dha Hamid Suh Pergi Suh Pasar A'ahu Katabibun A'ahu A'ahu Katabibun La Wa Mudah Risu Bermat Bermat Zainab Zainab Riyadi Abu Hafid Taifi Abu Hafid Madinati Al Munawwarah Zainab Fir Riyad Abu Hafid Taif Taif Saudara Abu Hafid Madinati Al Munawwarah Gampang Gampang Nomor 5 Hada Al-Talibu Abuhu Wazirun Wa Afuhu Tazirun Kabirun Kita Mengetahui Kita Harus Berkayasi Lagi Dalam Mengatur Bahasa Dalam Membelak-balikkan Bahasa Ya Dikanti Ini Hadat Taif Atau Hadat Tilmi Abuhu Wazirun Wazirun Adalah Menteri Wahuhu Tazirun Dajam Kabirun Salam Nomor 5 Zahab Aki Ilal Majrosyaki Wazahaba Abi Ilal Jamiati Zahaba Aki Ilal Majrosyati Wazahaba Abi Ilal Jamiati Surah Sudah Paham Semua Nomor 9 Muhammadun Khalidun Hamidun Abbasun Mahmudun Nah Ini Semuanya Adalah Pakai Tanwin Walaupun Tanwin Tapi Dia Sudah Ma'rifah Berbeda Dengan Bawahnya Hamzatu Tolhatu Usamatu Muawiyatu Ikrimah Maka Ini Adalah Mamnu Minasarfi Mamnu Minasarfi Apa itu Minasarfi Adalah Tidak Bisa Ditanwin Akhirnya Apa saja Yang Mamnu Minasarfi Kita sudah Bahas Dua Itu yang Pertama Nama Perempuan Yang Di Akhiri Dengan Tak 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 Maka Itu Dita Berikan W Yang Dua Adalah Nama Laki-laki Yang Ada Tak Tidak Tidak Marbuto Tapi Bukan Tak Marbuto Tapi Bukan Tak Tanis Tidak Marbuto Berarti Nama-namanya Yang Diakhir Dengan Tak Marbuto Maka Dia Tidak Bisa Ditanwin Apa itu Nama Mau laki-laki Mau Perempuan Maka Tidak Bisa Ditanwin Itu Namanya Mamnu Minas Tidak Bisa Ditanwin Kemudian Ikra' Al-Atiah Asma' Al-Atiah Wadbit Wa'awakiriha Ini InsyaAllah Bisa Dikatakan Di rumah Masing-masing Halidun Amzatun Ammarun Anasun Mu'awiyyatun Dan sebagainya Kemudian Yang terakhir Al-Kalimat Al-Jadidat Az-Zamilu Teman Az-Zamil Az-Zamilu Suami Wahidun Satu Fatah Itu adalah Pemuda Laki-laki Ma'am Bersama Atiflu Anak kecil Al-Qua'itu Negara Kuwait Al-Lu'atu Bahasa Allah Kita akan Lanjutkan Ke Pelajaran Kesebelas InsyaAllah Dipekan Kedepan Bidilahi Ta'ala Allah Ta'ala Al-Fuswa Subhanallah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh